Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat wawaslu di mana pun Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Berjumpa lagi dengan saya Anika Tito Dapat menemani Anda semua pada siang hari ini Di live streaming Youtube wawaslu Kabupaten Demak Dalam program acara posonan Dan pemilu dan demokrasi pada edisi ketiga Tak lupa selamat menaikkan ibadah kuasa bagi saya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menang Yaitu tentang menegakkan keadilan pemilu Bahwa keadilan pemilu merupakan substansi dari kegiatan pemilu itu Sendiri di mana kewanang menegakkan keadaan pemilu Salah satunya ada di Sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Baiklah, perlu panjang lebar Langsung saja Saya tidak sendiri ada tamu yang sangat spesial bagi saya Tanpa mengurangi rasa hormat Telah hadir di samping saya Beliau anggota bawaslu Kabupaten Demak Bapak Uli NUHA S.M.H. Pengampu Koordinator Divisi Pelanggaran Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Apa kabar Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah ya Pak Kuasa Pak? Insya Allah Alhamdulillah Ini baru setengah hari ya Kita belum Makan siang Iya Pak Tapi kalau kuasa ya Pak Wah nanti sampai sore Iya Pak Gini Pak Baik Dalam tema ini kan menanggakan keadilan pemilu Apa saja kewanangan bawaslu Dalam menanggakan keadilan pemilu itu sendiri? Ya Kewenangan bawaslu dalam menanggakan kegiatan pemilu itu adalah memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran dalam kegiatan pemilu Dan juga ketika nanti memang terjadi pelanggaran pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran itu bisa dilakukan, diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran atau jenis pelanggaran yang dia lakukan Jadi Bagaimana kita ketahui bersama bahwa bawaslu itu dalam bagi lembaga yang mengawasi kegiatan pemilu itu setidaknya ada dua ya Jadi dia memastikan melakukan pengawasan terhadap semua tahapan yang dilakukan oleh KPU dan juga melakukan pengawasan terhadap Dalam hal ini partai politik Yaitu sebagai peserta dan juga melakukan penindakan ketika ada terjadi pelanggaran Itu beberapa kewenangan bawaslu sebagaimana undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan uang Ya, terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran Di bawah seluruh itu ada dua mekanisme Yang pertama itu adalah temuan Dan yang kedua adalah laporan Nah, kalau temuan itu berarti dari jajaran bawaslu sendiri Bisa itu bawaslu kabupaten, panwas kecamatan, pengawasan terhadap, atau pengawas TPN Jadi kalau di jajaran kami itu disebut Nah, kalau kondisinya itu seperti sekarang ini Di mana jajaran pengawas di level kecamatan sampai pengawas TPS itu sifatnya ad hoc Maka biasanya itu ya disampaikan kepada kami Karena sekarang ini kalau kemudian tidak ada tahapan baik itu pemilu atau pemilihan Maka mereka itu yang dulu menjadi panwas kecamatan, pengawas desa, atau pengawas TPS itu kan sudah selesai masa tugas Sehingga kalau kemudian kita ada cara temuan Ya, praktis Hanya jajaran bawaslu saja Mulai dari bawaslu RI, bawaslu provinsi sampai di bawaslu kabupaten Karena panwas ke bawah Karena memang sudah tidak eksis lagi Karena selesai masa tugasnya Dan tidak ada tahapan pemilihan Maka mereka tidak bisa lagi melakukan kegiatan yang jatuh pemilu atau pemilihan Misalnya ada ya Itu ya berarti mereka Statusnya sebagai warga negara yang melaporkan kepada bawaslu kabupaten Jemaat Ya, itu dianggap sebagai laporan Gitu, jadi ada dua tadi temuan dan laporan Bagaimana tata-tata laporan Ada orang yang melapor gitu Pak Ada penanggap Ya, jadi kalau laporan itu Harus memenuhi syarat Dua syarat ya Syarat formil dan syarat matil Selain memenuhi dua syarat itu Lapor itu juga Syarat formilnya itu misalnya adalah soal identitas Jadi tidak mungkin Lapor itu tidak punya identitas Pasti dia punya nama Nah, yang terkait formil ini Minimal usianya itu harus 17 tahun Bagaimana dengan ketentuan di undang-undang Bahwa orang yang berhak memilih dan dipilih itu minimal 17 tahun Buktinya apa? Kalau dia sudah usia 17 tahun Ya, itu dia punya TPE Itu syarat formilnya Nah, kalau syarat materialnya itu ya Tidaknya ada Kemudian waktunya terkait waktu itu Kalau pemilu Sama ya Kalau pemilu atau pemilihan itu Waktunya adalah maksimal 7 hari Tidak diketahuinya Jadi misalnya ada peristiwa di tahun 2020 Kemudian ternyata dia tahunya itu Sekarang ini Atau dia sudah tahu di tahun Kejajiannya tahun 2020 Gitu Dan misalnya Apa hasil kejajian setiap pelanggaran itu Itu masuk dalam Setiap bidana pemilihan Atau pelanggaran atas Atau kode etik Atau masuk dalam pelanggaran lain Ya, jadi setiap laporan Atau temuan Yang masuk ke bawah selu itu Nanti akan dilakukan kasihan Semuanya Kalau laporan itu Kita punya waktu 3 hari ya Untuk Lakukan kajian Apakah laporannya itu Memerli syarat formil dan materi Kalau selama 3 hari itu Misalnya dia belum memenuhi syarat formil Dia punya waktu 3 hari untuk Melengkapi Setelah berkas-berkasnya Persyaratan lengkap Maka kemudian baru dilakukan Kajian oleh Bawasuluk Akupatai Nah, ini yang agak berbeda Kalau kita bicara pemilu atau pemilihan Kalau pemilu itu Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Bawasuluk mempunyai waktu 14 hari Itu waktu yang cukup longgar ya Sehingga Bawasuluk relatif punya waktu Untuk kemudian Melakukan kajian secara mendalam Terhadap soalan-persoalan yang dipersiapkan Nah, ini berbeda dengan Kita bicara pemilihan Kalau pemilihan itu Waktunya itu hanya 3 plus 2 Dari kalender ya, Pak? Itu Kalender ya Kalau yang pemilihan itu kalender Jadi walaupun Satu minggu ya tetap kita harus Masuk Kita harus Tetap kerja Walaupun yang lainnya libur itu Tetap kita harus melakukan kajian Nah, itu yang repotnya di pemilihan Nah, kemudian 5 hari 3 plus 2 itu tadi Itu yang 2 hari itu adalah Waktu tambahan yang dibutuhkan Untuk melakukan Klarifikasi terhadap pelapor Jadi sebenarnya Waktu untuk bawa suluk itu ya Praktis hanya 3 hari Untuk melakukan kajian Kalau dianggap Keterangan dari pelapor masih kurang Itu baru bisa dipanggil lagi Tetapi Ini kan Menyulitkan Misalnya kemudian Perlapornya ini rumahnya jauh Di rumahnya di sana Tidak ada sinal Sehingga kita sulit menghubungi Atau akses ke sana itu juga Tidak susah Karena jalannya itu mungkin Masih Masih lumpur gitu ya Ini Memberikan kesulitan tersendiri Bagi jawa sendiri Nah, sebagai contoh itu Kita di tahun 2020 kemarin Itu kita juga Perkara yang hampir-hampir mirip Jadi Kemarin kita Ada Dugaan Pelanggaran pidana Yang dilakukan oleh salah satu Kepala desa Di kesamatan dempat itu ya Itu jaraknya lumayan jauh kan Dari kantor bos Ketika kita undang Ya, surat Itu Yang bersangkutan Tidak hadir Alasannya karena sakit Kemudian kita Padahal waktu kita itu Hanya tiga hari Nah, kemudian Hari kedua Karena hari pertama Tidak datang Hari kedua Kita kirimkan surat lagi Sorenya itu Setelah Dia Tidak hadir Itu Sorenya kita kirimkan surat Undangan lagi Ke yang bersangkutan Hari kedua Dia masih juga tidak hadir Padahal Waktu kita hanya tinggal satu hari Mau tidak mau Akhirnya kemudian kita Rumah yang bersangkutan Itu hari Sabtu Jadi Dimana yang lain Yang libur gitu kan Kita masih harus kerja Karena Kita ngejar target Setelah tiga hari Kasus Hari Sabtu Kita kesana Kerumahnya Alhamdulillah mbak Tidak ketemu mbak Rumahnya itu Rumahnya itu tutupan Kayaknya Dia sudah tahu gitu Kalau mau didatang Jadi dia tidak Tidak ada di rumah Kemudian Hari Minggu Karena hari Sabtu Tidak ketemu Hari Minggu Kita upayakan lagi Agar kasus ini Bisa Clear gitu Kita sampai ngajak Penyidik Gagumdu itu Kesana Dan hari ketiga itu Ternyata juga Masih sama Dia tidak ada di rumah Lagi mungkin Pak Lurah ini Sudah tahu ya Jadi Bawaslu itu Waktunya hanya punya Waktu tiga hari Kemudian Bawaslu tidak punya Upaya paksa Ketika dia Misalnya Kabur sedikit Keluar kota Misalnya ke Kudus Atau ke Jepara itu Bawaslu Waktu rapat Di Gagumdu itu Kita tidak berhasil Kita menyampaikan Bahwa kita sudah Secara patut Kemudian kita juga Sudah mendatangi Kediamat Yang bersungkatnya Terada Sehingga Akhirnya Ini Tidak bisa Ditindaklanjir Karena Kurangnya Alat buku Itu Mbak Bukan Bukan keda luar Tapi Cukup alat buku Waktunya Kita hanya Sementara Keterangan dari Terdugas Itu tidak Tidak bisa kita dapatkan Ya Oleh Menurut Bukun Jian Ini Kurang buku Dan tidak Bisa Dilimpahkan Ke penyidik Nah Perkara itu Akhirnya Coba Menindaklanjuti Dari Aspek yang lain Jadi Tadi Pelanggaran itu Di Ada Pelanggaran Administrasi Pelanggaran Administrasi Itu Misalnya Pemasangan Alat peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Misalnya Dia Memasangnya Di pohon Atau Di jalan-jalan Protokol Itu kan Tidak sesuai Itu Pelanggaran Administrasi Kemudian Ada juga Pelanggaran Yang Sifatnya Kode Etik Pelanggaran Kode Etik Ini Biasanya Dilakukan Oleh Penyelenggara Baik Itu Di Jajaran KPU Ataupun Di Jajaran Bawaslu Itu Biasanya Ngarahnya Ke Kode Etik Alhamdulillah Kode Demak Belum Ada Jadi Mulai Jajaran KPU Dan juga Jajaran Bawaslu Yang Dilaporkan KDKP Melanggar Kode Etik Kode Itu Tidak Netral Bisa Jadi Tidak Netral Kemudian Juga Bisa Dia Melakukan Pelanggaran Susila Itu Juga Bisa Atau Kemudian Juga Dia Tidak Profesional Dalam Menjalankan Tugasnya Itu Juga Bisa Kode Etik Tidak Spesifik Hanya Soal Netralitas Saja Tapi Bisa Terutama Kalau Keputusan Yelenggara Itu Dilaporkan Oleh Dalam Calon Bupati Atau Calon Gubernur Atau Partai Politik Itu Biasanya Soal Profesionalitas Dan Netralitas Memang Seperti Itu Nah Kemudian Sudah Dua Tadi Pelanggaran Yang Pelanggaran Ketiga Adalah Pelanggaran Pidana Pelanggaran Pidana Contohnya Tadi Yang Kepala Desa Saya Sampaikan Itu Kemudian Yang Keempat Itu Pelanggaran Hukum Lainnya Pelanggaran Hukum Lainnya Itu Nah Ini Mau Saya Sampaikan Jadi Karena Kepala Desa Itu Secara Pidana Tidak Bisa Kita Lakukan Proses Penegakan Hukum Pemilu Maka Kita Coba Cari Dari Aspek Yang Lain Nah Itu Ketemu Di Undang Undang Desa Soal Netralitas Kepala Desa Sehingga Kita Kita Rekomendasikan Kepada Bupati Bahwa Kepala Desa Ini Sampai Hari Ini Tidak Ada Tindak Lanjut Dari Pemkap Padahal Tahapan Itu Selesai Dan Kita Hanya Menunggu Pelantikan Bukti Selanjutnya Nah Sampai Rekomendasi Itu Kita Sudah Kirimkan Di Bulan Desember Atau November Tahun 2020 Pada Hampir Empat Bulan Karena Ini Tidak Jelas Oleh Pemkap Sehingga Kami Menganggap Tidak Melindak Lanjuti Rekomendasi Dari Kepala Desa Itu Ini Tidak Dengan Yang Juga Sama-sama Kami Rekomendasikan Jadi Di Bulan Yang Sama Di Kami Juga Menangani Satu Perkara Yaitu Netralis ASN Di Kecamatan Guntur Di Kecamatan Karangawen Itu Kita Proses Dan Kita Langsung Rekomendasikan Ke Komisi ASN Oleh Komisi ASN Kemudian Ditindak Lanjuti Dengan Memberikan Hukuman Rekomendasi Hukuman Kepada Pemkap Agar Ditindak Lanjuti Jadi ASN Ini Kan Hanya Memberikan Rekomendasi Ke Pemkap Atau Ke Instansi Masing-masing Kemudian Instansi Itulah Yang Akan Menindak Lanjut Memberikan Hukumannya Rekomendasi KASN Berdasarkan Rekomendasi Dari Bawasul Sudah Ditindak Lanjut Tidak Sekitar Di Bulan Januari Itu Rekomendasi Dari Pemkap Kepada ASN Yang Bersangkutan Itu Sudah Turun Padahal Surat Rekomendasi Dari KASN Kepada Dengan Rekomendasi Bawasul Yang Soal Kepala Desa Itu Dulan Kepala Desa Yang Didahulukan Malah Yang Ditangani Malah Yang Dari KASN Ini Sehingga Kemudian Sama-sama Rekomendasi Kepada Pemkap Tapi Kemudian Perlakuannya Berbeda PR Jadi PR Jadi Tanda-tanya Bagi Bawasul Jadi Ada Empat Jadi Yang Disampaikan Dari Pelanggaran Administrasi Kode Etik Hidana Dan Pelanggaran Hukum Langkah Banyak Kalau Ada Komun SD Dari Bukati Ya Sejauh Ini Memang Baru Bisa Memberikan Apa Ya Himboan Kemudian Mencurahkan Seperti ini Jadi Melalui Media Masa Kita Menyampaikan Bahwa Kita Sudah Memberikan Rekomendasi Agar Kepala Desa Tersebut Diberikan Sanksi Tetapi Boleh Pengungkap Sampai Sampai Yang Kita Bisa Lakukan Hanya Itu Karena Memberikan Hukuman Kepala Desa Kan Kewenangannya Ada Di Bawaslu Bawaslu Sendiri Dengan Mengirimkan Rekomendasi Itu Tugasnya Sudah Selesai K Memberikan Rekomendasi Agar Diberikan Sanksi Nah Itu Kemudian Bulanya Ada Di Pengkap Soal Kemudian Ditidak Ditidak Lanjut Ya Memang Kewenangannya Gula Ada Sepenuhnya Di Bum Kap Itu Yang Jadi Problem Sekarang Saya Tadi Agak Tertarik Nih Bahwa Selesai Tidak Bukerja Sendiri Ada Sentra Gakumdu Sentra Gakumdu Terisi oleh Siapa Saja Pak Dan Gimana Kerjanya Atau Gimana Jadi Sentra Gakumdu Itu Ada Dibentuk Oleh Undang Undang Itu Untuk Menangani Perkara Perkara Dugaan Perkara Yang Sifatnya Bidana Jadi Kalau Ada Perkara Yang Diduga Itu Prosesnya Nanti Ke arah Bidana Maka Kita Langsung Berkoordinasi Dengan Sentra Gakumdu Sentra Gakumdu Sendiri Itu Terdiri Dari Tiga Kuntur Tiga Lembaga Yang Satu Jelas Bawaslu Yang Kedua Ini Kepolisian Dan Yang Ketiga Ini Kejaksaan Kepolisian Itu Dari Preskrim Yang Menangani Penyidikan Preskrim Itu Yang Menangani Perkara Perkara Kejahatan Yang Di Wilayah Tersebut Sementara Kalau Kejaksaan Itu Kasih Pidum Yang Menangani Pidana Umum Mereka Reskrim Dan Pidum Ini Kan Juga Berkolaborasi Lama Jadi Kalau Setiap Ada Perkara-perkara Pidana Umum Misalnya Itu Mencurian Pembunuhan Perampokan Itu Maksudnya Kan Laporannya Ke Reskrim Kemudian Ditangani Oleh Reskrim Kemudian Kalau Sudah Berkas Sudah P21 Itu Nanti Dilimpahkan Ke Kejaksaan Dimana Koordinasi Dengan Kasih Bidum Itu Maka Di Perkara Pidana Pemilu Itu Bawah Selu Juga Terangkul Saja Itu Dari Reskrim Dan Juga Dari Kasih Bidum Hingga Ketika Ada Satu Perkara Dugaan Pidana Belum Benar-benar Kita Limpahkan Ke Penyidik Kepulisan Perkara Ini Sudah Dibahas Dulu Di Jenteraga Gumdu Yang Sekretariat Itu Ada Di Bawah Selu Sehingga Ketika Nanti Perkara Ini Sudah Matang Memang Sudah Fik Bahwa Ini Adalah Dugaan Pidana Pemilu Ini Bisa Segera Kemudian Dilimpahkan Ke Penyidik Yang Dengan Kondisi Sudah Matang Ibaratnya Masakan Sudah Tinggal Menghidangkan Saja Bagi Penyidik Kepulisan Sehingga Penyidik Kepulisan Tidak Terlalu Kesulitan Mencari Awal-Awal Bukti Begitu Kalau Selama Bawaslu Jadi Bawaslu Itu Dari 2018 2018 Kita Mulai 2019 Itu Kita Sudah Beberapa Kali Menangani Dugaan Perkara Bidana Memang Selama Di Bawaslu Itu Belum Ada Satu Kasus Pun Satu Perkara Pun Yang Kemudian Kita Naikkan Ke Penyidikan Jadi Semuanya Beberapa Perkara Yang kita Tangani Itu Mulai Pemilu 2019 Sampai Pemilu Pilkada Ini 2020 Kemarin Itu Semuanya Apa ya Istilahnya Mentok di Bagung Dudi Rapat Pembahasan Kedua Jadi Memang Kendalanya Ada di Lebih Banyak Di Soal Kekurangan Bukti Jadi Kalau Kemudian Kita Analisa Bahwa Selbang Analisa Itu Para Pelaku Pelaku Dugaan Pelanggaran Pemilu Atau Pemilihan Ini Mereka Kayaknya Sudah Sudah Cukup Pintar Mereka Mungkin Sudah Tahu Kelemahan Dari Regulasi Soal Pemilu Dan Pemilihan Sehingga Mereka Kemudian Tahu Triknya Oh Kalau Melakukan Pelanggaran Ini Itu Seperti Ini Triknya Sehingga Kemudian Lolos Bagi Contoh Itu Di Pemilu 2019 Kita Ada Dugaan Politik Uang Dugaan Politik Uang Pelakunya Terduga Pelakunya Itu Kemudian Kabur Keluar Kota Itu Hampir Sama Dengan Wilkada Kemarin Jadi Terduga Pelakunya Itu Kita Datangi Rumah Itu Tidak Ada Sehingga Kayaknya Ini Sudah Menjadi Pemahaman Bersama Oh Kalau Ada Kasus Dengan Bawas Lu Itu Sudah Kabur Aja Sehingga Kemudian Tunggu Aja Kalau Pilkada Itu Waktunya Lima Hari Minggu Kabur Sudah Cukup Nah Kalau Pemilu Nanti Cukup Lama Dua Minggu Sehingga Hal-hal Semacam Ini Yang Kemudian Menyulitkan Belum Lagi Ketika Kami Kemudian Juga Tidak Punya Berdaya Kami Terbatas Jadi Kami Tidak Punya Alat 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 Tracking Yang Seperti Kepolisian Kepolisian Kalo Nyari Terduga Pelaku Bidana Umum Misalnya Jera Pembunuhan Terus Dia Kabur Keluar Kota Dia Masih Pegang HP Itu Gampang Itu Bisa Di Tracking Dari HP Kalau Bawas Lu Kan Tidak Punya Alat Itu Sehingga Ketika Walaupun Dia Hanya Kabur Misalnya Rumah Jumat Kota Dia Kabur Kudus Kita Sudah Kesulitannya Tidak Bisa Itu Yang Kemudian Menjadi Kendala Menangani Pidana Pemilu Baik Itu Pemilihan Atau Pemilu Bawas Lu Sendiri Belum Pernah Pecah Telur Dalam Menangani Tetapi Panwas Lembaga Panwas Itu 2014 Pernah Menaikkan Perkampan Pengadilan Jadi Saat Itu Perkaranya Itu Dia Berkampanye Di Tempat Pendidikan Seorang Calat Dia Kebetulan Guru Dan Guru Swasta Dan Kebetulan Nyalat Dari Salah Satu Partai Saat Itu Kemudian Ketika Ada Kegiatan Rapat Dia Sempat Berkampanye Dan Oleh Salah Satu Orang Itu Sempat Direkam Nah Rekaman Itu Yang Kemudian Memperkuat Bukti Bahwa Memang Telah Terjadi Kampanye Dalam Tempat Pendidikan Tempat Pendidikan Itu Kan Tidak Bukti Nah Pasal Itu Akhirnya Oleh Pengadilan Diponis Yang Bersangkutan Diberikan Hukuman Percobaan Dan Denda 10 Juta Saat Itu Jadi Lumayan Kalau Kita Bicara Pengalaman Di Sendiraga Gubdu Memang Lebih Banyaknya Banyak Perkara Yang Kemudian Mentah Di Rapat Koordinasi Kedua Tetapi Kita Memang Tenah Satu Pengalaman Soal Pidana Pemilu Di Tahun 2014 Itu Sekali Kunya Sekarang Penghutu Lumayan Ya Sebagai Sebagai Orang Sipil Yang Apa Yang Yang Bicara Soal Hukum Itu kan Mungkin Agak Agak Awam Begitulah Tapi Kemudian Kita Harus Dipaksa Mau Tidak Mau Kita Harus Membaca Kemudian Mempelajari Terkait Persoalan Persoalan Nah Memang Ini Akhirnya Cukup Menarik Bagaimana Kita Harus Ketika Melakukan Klarifikasi Misalnya Harus Tahu Harus Bisa Mencari Tujuan Orang Kadang Ketika Orang Kita Klarifikasi Itu kan Mereka Bilang Tidak Tahu Tidak Tahu Kita Juga Diajarkan Beberapa Trik Bagaimana Kemudian Bisa Mengetahui Bisa Menarik Agar Orang Ini Misalnya Mau Kemudian Mengaku Itu Beberapa Trik Dan Diajarkan Ketika Memang Kita Ada Rapat Koordinasi Selah Superfinci Itu Cukup Menarik Jadi Pengalaman Yang Menarik Bagi Kita Ada Iya Satu Kasus Misalnya Kemudian Tidak Terungkap Karena Cukup Bukti Akhirnya Dikinkan Berita Acara Bahwa Perkara Tersebut Perkara Dengan Dugaan Ini Melagar Pasal Ini Tidak Bisa Ditindak Lanjuti Kepulisian Karena Kurang Bukti Misalnya Biasanya Memang Bukti Buktinya Itu Yang Dihadikan Kurang Biasanya Pelaku Tabur Itu Tadi Yang Paling Kering Terkejadian Itu Ya Tidak Ada Pelanggaran Bidana Kemudian Pelakunya Kabur Sudah Kita Tidak Bisa Terawak Salam Itu Kalau Tidak Kemudian Tidak Dibantu Dengan Kepulsian Tidak Bisa Apa Ya Menemukan Orang Tersebut Dalam Jangka Waktu Misalnya Untuk 14 Hari Ya Biasanya Kasusnya Memang Akhirnya Berhenti Kita Ditindak Lanjut Terima kasih Sahabat Pak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.